Terima kasih Disitu ada cerna dalam Disitu ada kutang dan yang lain Padahal itu apa? Pondok santriwa Dan ini nasihat kita kepada Salafiun Alhamdulillah Pesantren Salafiun Ini menurut kami Hemat kami sebagai guru Bapak saya Makanya memilih pesantren itu Lihat-lihat Bapak saya Kadang ada pengasuh Kadang di pesantren perempuan Di pesantren perempuan Meskipun tinggal sama istrinya Bagaimana ceritanya seorang kiai Duduk Kemudian putra putrinya Putri-putrinya itu apa? Santriwati putri keluar dari kamar mandi Basah-basahan kadang disitu Jilbabnya basah Itu saya lihat Saksikan sendiri Bagaimana tidak terjadi pencabulan Bagaimana tidak terjadi persinahan Antara guru dengan murid Dan itu banyak bukti Pesantren Salafiun Salafiun Alhamdulillah Dijaga oleh Allah Karena kita ketat dalam masalah itu Laki-laki diajar laki-laki Perempuan diajar Perempuan Bahkan kadang kita ingin Pesantren perempuan itu dijauh Agar apa? Agar jauh dari pantauan laki Ini bukan saya menaikkan pamor Salafi Bukan Bapak saya Ini sebagai apa? Sebagai nilai kejut Untuk orang-orang Islam Jangan suka bermudah-mudahan Bersama perempuan Seorang ulama Salafiun Itu mengatakan Saya berjalan di belakang Singa Itu lebih aku sukai Daripada berjalan di belakang perempuan Ya ilah Ustaz Ngajar sendiri di tengah Muridnya perempuan semuanya Ibu-ibu kemudian Antun tahu Yang pakaian itu Nimpel di kulit Ibu-ibu yang sudah Agak sedikit melar badannya Seluruh bagian dalamnya Terlihat Ustaz itu Terus merasa Tidak bersalah Melihat orang-orang lain Ya siapa yang kita ketahui Bapak saya Penyakit itu siapa yang kita tahu Tersimpan Begitu dia pulang Ketemu sama istrinya Anak ketemu tadi Sama ibu pulang Siapa? Itu loh istrinya si itu Masya Allah Bagus badannya Ya siapa yang bisa menutup kemungkinan Seorang ustaz Karena tetap kita katakan Ustaz itu siapa? Manusia Manusia Nah maka Seorang guru itu Hendaknya dia yang paling pertama kali Menanamkan atau mengamalkan Perpakuah Nah kadang-kadang Bapak saya kadang di dunia pesantren itu Ini bagus pertanyaan Sekarang saya itu cukup istighfar Banyak istighfar Banyak sekali media Ini bukan saya tahu Media itu jahat Tetapi masalahnya Bener ada Bener adanya Kejadian-kejadian Cukuplah menjadi pelajaran Agar bagaimana pesantren itu Untuk merestorasi ulang Baib Untuk melakukan Apa namanya Untuk perombakan ulang Begitu loh Cara apa? Cara Cara Mengelola pesantren Karena kalau di pesantren Umumnya itu bapak saya Kadang-kadang Dia itu tinggal di Di pesantren santri wad Biasanya begitu Baib Padahal bisa mungkin Siapa? Istri? Istrinya mungkin yang menjalani Atau ada ustazah yang mungkin menjalani Apalagi kalau sudah Sistem bayar Datang masuk di situ Ditumbuhkan sikap penatik Kepada kiai Kepada ustaz Di apapun diapakan Maka siap untuk Samikna wata'na Menyerahkan tubuhnya Sekalipun Perang-perang itu harus dia Dan itu ada Dan itulah yang diperangi oleh salafi Dan kita tidak ada tendensi Apapun kepada guru Guru-guru kami Kami hormati Tetapi bukan berarti Ketika guru itu salah Buna kita ikuti Tidak pernah diajarkan satupun Oleh guru-guru tetua kami Itu tidak pernah diajarkan Mereka pun salah Kita siap untuk apa? Untuk menyesahati mereka Mereka berok Bukan karena dia mungkin tokoh Di bela-bela Dan segala Nah ini perlu perhatian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya